Ini bukan pertama kalinya mobil dapat menggantikan kuda. Setidaknya, itulah harapan kelompok advokasi hewan NY Class, New Yorkers, Fork Lynn, Liveable, and Safe Streets. Mereka mengajukan mobil listrik bernuansa kuno sebagai ganti dari kereta yang ditarik kuda. Juru bicara, Ellie Feldman, berkata, mobil ini adalah alternatif yang ekonomis, bersih, dan aman. Ini tidak buang air besar, tidak membuat busa di mulut, tidak buang air kecil di jalanan. Ini bahkan memiliki penghangat dan pengontrol iklim. Jadi Anda tidak perlu memakai selimut menjijikan yang memberi Anda kutu. Jauh lebih baik untuk turis. Kereta kuda New York telah menjadi subjek kontroversi dan debat selama bertahun-tahun dengan kecelakaan yang menuai tuduhan penyiksaan hewan. Tetapi operator kereta ini, Connor McHugh, berkata New York Lass hanya ingin mencuri bisnis mereka. Kuda-kuda kami memiliki pekerjaan, diperhatikan kesehatannya. Ada perawatan gigi, yang kebetulan mereka dapatkan pagi ini. Ada perawatan tapal, ada rumah nyaman untuk tinggal dan mereka membayarnya, seperti saya dan Anda. Turis-turis sepertinya terbagi antara yang suka dengan mobil? Saya pikir ini romantis, dan mungkin tidak sekelise kuda dan kereta. Atau kuda dan keretanya. Saya tidak berpikir mobil-mobil akan mengambil alih. Jujur saja, kuda-kuda akan tetap bertahan. Mungkin jalan terbaik untuk mendapatkan jawabannya adalah bertanya pada kuda. Terima kasih.